Kalian pasti penasaran kan isi kopernya apa, kenapa setiap libur kok bawain koper Terus ini, ini adalah kotak pusaka pemberian Sun Gokong Teman-teman, aku sudah nyampe rumah, sekarang jam 11, aku barusan selesai mandi Ya maafkan kalau rupa saya kucel ya, karena ini belum sisiran, aku mau bongkar koper Kalau kalian penasaran apa isi dalam koperku, sekarang digulingkan dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim Mari kita buka, tak ratukan maju dulu Bismillah, jreng-jreng Nah ini isi koper saya teman-teman, mari kita unboxing Aduh, ini tak puternya dulu disini ya, yang di unboxing dulu yang ini Ya Allah Ini sebentar, tak bukakan Ada buah naga Ini mas kameraman gak tahu mundohnya di mana Terus ini dikasih nol ke aku, soalnya orangnya tidak terlalu belian Terus kemudian ini ada tomat Ini juga dari mas kameraman Orangnya juga gak suka tomat, terus gak tahu kenapa kok beli tomat Akhirnya ya dikekkan ke saya, bayang no Ya Allah Terus kemudian ini, bedeklah apa ini Ini adalah lam toro Atau petai cinah Kelihatan gak, ini warnanya sudah rada-rada hitam-hitam gitu ya Karena ya sudah lumayan lama Ini tadinya katanya mas kameraman itu disimpan di freezer Karena takut kalau rusak sebelum saya datang Kayak gitu Ini dicolongkan dari minggu kemarin Ya Allah kemudian dioncekan Sebenarnya bukan nyolong sih teman-teman Itu tuh tumbuhan liar disini Di pinggir-pinggir kali kayak gitu Cuman istilahnya aja kita nyolong Ya gak ada pemiliknya Boleh diambil, siapa aja boleh Tapi kalau ketahuan pak D Nanti pasti disamperin Bukan disamperin karena gak boleh ngambil Tapi pak D nya kan orang sini kan gak tahu Kalau ini bisa dimakan Mereka itu khawatir kalau kita itu mendem Kayak gitu teman-teman Keracunan kayak gitu Makanya biasanya kalau ketahuan pak D Pasti disamperin Pasti ditanyain buat apa Kayak gitu Padahal ini kan gak bisa dimakan Katanya seperti itu Mereka kan belum tahu Kalau ini Biasa kita makan di Indonesia Kayak gitu Ini bisa dibotok Kemudian Jereng-jereng Kalau pak bos sayur keramatnya Daun ubi ya Saya sayur keramatnya ini Daun singgong Ya Allah Ini kalau gak libur Susah dapetnya Kayak gini teman-teman Di pasar tempat saya Biasa belanja itu Sebenarnya ada Cuman belum tentu Setahun sekali ada Jadi kalau pas libur Tau daun singgong kayak gini Aku pasti beli Tuh teman-teman Tahu tuh Terus ini Resek merah ini Ini isinya Tahu isi Terus ini apalagi kemudian ini keresek yang paling gede isinya apa Mari kita buka lagi waduh gimana kok tak ada tali pati cek tak sobek saja ya kesuan soalnya ini tadi tak rangkapi takutnya jeput jalan ini adalah apa Mari kita buka karena ini isinya tuh barangnya cemas-cemas makanya tak rangkap-rangkapi keresek seperti ini ini adalah tape ketan temen-temen karena enggak setiap hari bisa kayak gini ini sudah metu banyunya yuk banyunya apa itu namanya apa badet sudah keluar badetnya sampean terus kemudian apalagi Oh ini bumbu gadu-gadu tadi saya digratisin gado-gado sama mbak yang punya tuku Hindu ini gado-gado ya ndak tak buka sebentar lagi mau tak makan saya takut belondruk terus ini ini baksu teman-teman ini ini sama sayurannya terus ini baksunya ini sambal-sambal lagi terus ini kerupuk terus ini wah baksunya dah yang sebelah sini isinya seperti itu sekarang tak buka yang sebelah sisihnya ya kalian pasti penasaran kan isi kopernya apa kenapa setiap libur kok bawain koper sudah saya jelaskan tapi kalau tidak saya beduhkan seperti ini nanti saya teman-teman berburuk sangka kepada saya ya terus ini isinya masker sama itu roti tawar roti tawar langgananya kita-kita para wanita yang setiap bulan datang gitu roti tawar karena saya kan enggak tahu soalnya saya itu jadwalnya itu enggak tetap kapan datangnya itu enggak tetap jadi saya kemana-mana harus selalu siap sedia makanya ini tak kasih kayak gitu nah lihat tanda isinya seperti ini ini tuh baju yang tapi tadi sama mas kameramen dibeli not yang bukan tak beli dibeli no dia yang bayari soalnya enggak ke foto terus ini masker terus ini make up soalnya kadang kan liburnya seharian ya teman-teman kalau keringetan kayak gitu itu kan make upnya luntur dan tidak boys lagi makanya kadang saya cuci muka kemudian ya bedakan tipis-tipis gitu lipenan tipis-tipis gitu biar roti memper kalau dilihat orang jadi biar tidak kayak gembel biar ada bedanya antara libur dan tidak libur gitu jadi harus bedakan tipis-tipis pakai ginju tipis-tipis kayak gitu makanya saya bawa kayak gini ini baterai ini wang receh terus ini minyak kaya putih buat belonyohan kalau di kereta kalau semamanya mabuk gitu dibelonyohi ini enak sekali nih buat belonyoh-belonyoh teman-teman terus ini yus kalian tahu lah ini apa ini kunceritan terus ini ini adalah kotak pusaka pemberian sunggogong ini apa ini kalau ada orang jahat kita tinggal mabuk gitu enggak berjanda ini sisir teman-teman ini itu souvenir pernikahan temannya mas kameramen kan enggak mungkin mas kameramen sisiran pakai pakai ini jadi ini dikasihkan ke saya wes itu ya isi kopernya sekarang sudah malam saya mau makan gaduh-gaduhnya itu sampai ketemu di vlog selanjutnya semoga teman-teman eh urung aku mau ngomong kok lali sampean jadi hari ini kan gempa sebenarnya gempanya itu dari hari Sabtu ya teman-teman Sabtu malam jam berapa ya kurang lebih jam 9 lebih lah jam 9 lebih pokoknya sebelum jam 10 tepatnya jam berapa saya kurang tahu karena kemarin itu enggak ada pemberitahuan kalau ada gempa gitu ya jadi gempanya itu sudah dimulai hari Sabtu kemudian Sabtu itu kekuatannya itu sekitar 6,4 skala Richter terus kemudian disertai gempa susulan gitu ya kecil-kecil gitu dan terus terjadi hari Minggu hari ini jam sekitar jam berapa ya tadi jam 2 lebih lah pokoknya nah jam antara jam 2 sampai jam 3 tepatnya jam berapa saya lupa itu 6,8 skala Richter kekuatannya itu dan pusat gempanya itu kalau tidak salah di sekitarnya Hualien dan tadi itu saya dinantau nantau sama Hualien itu tetanggaan teman-teman jadi ini sini Hualien terus ini tuh nantau dan di tengahnya ini dipisahkan sama gunung tertinggi di Taiwan jadi ketetanggaan makanya tadi gempanya itu terasa kencang banget karena saya berada di dekat pusat gempanya kayak gitu kalau semuanya saya hari ini di rumah mungkin ya enggak terlalu kencang seperti itu tapi karena saya berada di dekat pusat gempanya itu jadi kencang banget dan Taiwan itu cuma pulau kecil ya jadi kalau yang satu kena gempa itu terasa di seluruh Taiwan cuma setiap kota itu kayak rasanya itu beda kekuatannya itu rasanya beda ada yang kencang banget ada yang kencang tapi enggak banget banget gitu ada yang kencang biasa ya seperti itulah kurang lebihnya ya terus setelah saya melihat berita ini saya melihat berita ternyata itu ada beberapa ruas jalan yang terputus karena pukleh kena gempa tadi jadi jalannya itu terputus kalau teman-teman mengikuti Facebook atau FB saya itu ada saya upload di story hari minggu hari minggu kalau video ini tayang mungkin ya sudah hilang storynya kayak gitu jadi banyak terus ada beberapa gedung yang roboh ini seperti kejadian tahun 2018 lalu 2018 waktu itu tuh juga gempa gede banget tapi enggak segede hari ini itu ada gedung kayak apartemen gitu loh perumahan gitu roboh juga sampai dijonggoli kayu-kayu dijonggoli apa itu besi-besi gitu loh buat penyonggol jadi pertamanya itu yang roboh itu cuma lantai satu dua gitu terus gedungnya doyong gini nah itu dijonggoli kayak dijonggoli kayak apa ya ininya kayak wesi-wesi loh nanti saya googling ya buat teman-teman lihat soalnya buat menyelamatkan orang-orang yang terjebak disitu karena itu kan perumahan jadi banyak banget orang yang disitu dan mereka kalau tinggal di gedung itu enggak bisa lari teman-teman lari naik tangga ya takutnya ya tangganya patah jadi yang tinggal-tinggal di gedung tinggi tinggal-tinggal di apartemen tinggi itu cuma bisa diam di tempat kalau ada gempa kayak gini kalau gempanya sudah selesai baru mereka pada keluar seperti itu saya di majikan saya yang dulu karena saya dulu tinggal di nantau disana juga rawan gempa banget ya kalau gempa itu majikan selalu berpesan kepada saya jangan lari cari tempat berlindung di bawah kolong meja atau di bawah kolong tempat tidur kayak gini yang kira-kira kalau seumpamanya temboknya ambruk itu dia bisa menyangga jadi kan saya disuruh kebetulan majikan saya itu kan pensiunan guru ya dulu itu pensiunan guru itu kan banyak meja-meja dari besi itu kalau gempa saya disuruh berlindung di bawah meja kayak gitu nah kalau gempanya sudah selesai baru saya disuruh lari kalau pas gempa terjadi enggak boleh lari takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kita terlalu panik kayak gitu jadi kalau terjadi gempa itu saya langsung disuruh cari tempat berlindung terdekat lindungi kepala sama tengkok sini kayak gitu saya diajari seperti itu sama majikan saya yang dulu karena memang tinggal di tempat yang rawan banget gempa makanya ini tadi keretanya sampai delay 1 jam hampir 1 jam jadi enggak cuma kereta cepat saja ya kereta yang kereta ekspresnya itu juga delay banyak teman-teman kebetulan hari ini tuh hari pas hari biaya hari liburnya teman-teman gitu loh hari liburnya teman-teman hari yang banyak teman-teman libur gitu jadi teman-teman itu banyak yang di luaran bodoh antri naik kereta soalnya keretanya pada delay seperti itu ya Allah untungnya kita semua tidak apa-apa ya teman-teman semoga teman-teman dimanapun berada sepokoi aman sehat tidak kekurangan suatu apapun selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin weh sampai disini dulu saya ngecepretnya ya disambung besok lagi sampai ketemu di vlog selanjutnya semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu amin semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye